Intro Halo sahabat hijau, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Farouk channel Di video kali ini, saya akan membahas perkembangan ekspor kayu ringan di Indonesia, khususnya kayu balsa Jadi bagi kalian yang penasaran dengan beritanya, simak terus videonya sampai selesai Agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi terupdate mengenai perkembangan kayu balsa Dan jangan lupa juga, di subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat Terima kasih, selamat menonton Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan Berupaya menekan ekspor kayu ringan di berbagai negara Mengingat, negara-negara Eropa memiliki potensi yang sangat besar Namun, belum digarap secara serius Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Menunturkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar Untuk menjadi pemain ekspor utama dalam produk kayu ringan Dari jenis Sengon dan Jabon Serta disusul oleh kayu balsa saat ini Sehingga, perlu meningkatkan inovasi baru untuk kayu ringan Agar bisa dijual di negara Eropa Di era pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada kegiatan ekspor kayu ringan saat ini Banyak permintaan dari bayar luar negeri Namun, industri di Indonesia sendiri masih tertidur lantaran pandemi Setahun pandemi, industri kayu ringan mulai beradaptasi Diharapkan sudah bisa memenuhi permintaan bayar luar negeri Ditambah, sudah ada program vaksinasi Sehingga perekonomian mulai stabil Oleh karena itu, diharapkan produksi kayu Indonesia Menjadi salah satu produk yang berpotensi untuk kita diekspor Dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa mendatang Dengan berbekal informasi yang mencukupi Dan kualitas kayu yang sangat baik Diharapkan para pelaku usaha kayu ringan Indonesia Mampu mengenuhi kebutuhan produk kayu berkelanjutan Dalam rantai global Dan diharapkan para petani pun tidak perlu terlalu khawatir Manakala stok kayu balsa melimpah Karena terlalu banyak para petani menanam Sehingga, masyarakat berasumsi bahwa Kayu balsa tidak akan laku lagi di pasaran Karena konsumen luar negeri kebutuhan kayu ringan Khususnya kayu balsa tidak akan pernah mati Sehingga, ekspor terus terbuka luas Karena, masyarakat Eropa memilih kayu balsa Untuk perumahan tahan gempa Interior perhotelan Kincir angin Serta interior pesawat terbang Sehingga, kebutuhan pasokan kayu balsa di luar negeri Tidak akan pernah mati Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengatakan Perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan Mulai membaik Karena permintaan ekspor mulai meningkat Setelah setahun terpuruk akibat pandemi COVID-19 Meskipun permintaan ekspor meningkat Yang menjadi permasalahan Yang dihadapi perusahaan tersebut adalah Sulitnya mendapatkan bahan baku Berdasarkan dari data APINDO Kebutuhan bahan baku kayu ringan Hanya mampu terpenuhi 50% saja Berbeda dengan tahun lalu Yang kelebihan stok bahan baku Bagian humas dan HRDCV Cipta Usaha Mandiri di Kecamatan Ngedirejo Menyebutkan permintaan kayu olahan Paling banyak dari Cina dan Taiwan Sedangkan permintaan Malaysia Jepang dan Korea Hanya sekitar 25% saja Perusahaan tersebut setiap minggu Dapat mengirim 5 kontainer ke Cina dan Taiwan Namun demikian Ketika permintaan ekspor meningkat Terkendalanya adalah pada ketersediaan bahan baku Untuk saat ini Kementerian Perdagangan secara konsisten Terus memaju kinerja ekspor Indonesia Salah satunya melalui produk kayu ringan ini Karena sektor kayu ringan Telah menjadi fokus utama Selama beberapa tahun terakhir Indonesia dilanda pandemi Harapannya ke depan Indonesia terus berkembang dan menjadi kayu ringan Khususnya kayu balsa Mendukung keringanan perekonomian rakyat Yang memungkinkan rumah tangga di pedesaan Mendapat penghasilan tambahan Dari budidaya kayu ringan ini Terutama balsa Yang memiliki karakteristik pertumbuhan yang sangat cepat Sehingga menjadi solusi tepat untuk dikembangkan Serta menjadi faktor utama Untuk tidak lagi mengambil kayu hutan alam Tetapi memanfaatkan hasil perkebunan Yang tidak lagi merusak alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!